Intro Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama saya Gengudia dan juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Bobi Arisandi Ya Pak Bobi kita melanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus baru saja seputar Jikopi Dimana aplikasi ini sudah dilaunching sejak tanggal 1 Juni kemarin ini artinya sudah 6 bulan hampir 7 bulan berjalan seperti itu ya Pak Sejauh ini seperti apa Pak Warganet yang sudah mengunduh aplikasi ini? Ya untuk Jikopi ini kan kita waktu itu ingin memberikan dari Jember saat memperingati hari lahirnya Pancasila Waktu itu Pak Bobi mempunyai semangat ayo berikan apa yang bisa kita launching untuk diperingatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni Dan waktu itu kami juga pindah kantor waktu itu ya dari Dewis Artika ke komplek BSG ini Untuk kegiatan maupun aplikasi ini kita bisa tracing jadi kita bisa monitor terus kita pantau kita dengan grafik Untuk kunjungan ini bisa sekarang ini sampai dengan akhir November kemarin Kebetulan kemarin saya baru asesmen juga dari dengan Kemenpan RP juga Artinya inovasi-inovasi daerah yang ditonjolkan Salah itu Sikopi juga kita tonjolkan Ini sudah 14 ribu lebih Sudah ada 14 ribu pengunjungnya Pengunjungnya ya jadi begini Kalau penggunanya sekitar 1.300 sekian hampir-hampir 1.400 Itu kalau dilihat di Playstore ya silahkan untuk teman-teman lihat di Playstore ketik bukan Jkopi ketiknya Jember Kota Pintar Jember Kota Pintar ya Jember Kota Pintar Nanti akan tahu akan ada gambar semacam kayak kopi gelas Kenapa kita buat seperti kopi Karena ini adalah muatan kearifan lokal Karena kan Jember ini penghasil kopi terbaik robusta dan terbanyak Ini didownload bisa dengan Playstore atau dengan Appstore Ini sudah kalau pengguna selain Android ini bisa juga digunakan dengan Appstore nya Jadi semua pengguna handphone baik Android maupun iPhone juga sudah bisa menggunakan aplikasi Jkopi seperti itu Bisa, sudah bisa Lalu layanan apa saja Pak Bobi yang ada di dalam aplikasi Jkopi ini Jkopi ini yang pertama yang mungkin kaitan dengan tadi saya sampaikan di awal Berkaitan dengan dasar pelayanan yang diminta oleh masyarakat adalah Pelayanan dimana untuk mendapatkan tanda tangan kades, lurah, camat Disitu ada layanan yang namanya si jelas Sistem Informasi Jember Layanan Masyarakat Ini layanan 17 plus 17 plus, bagus tapi plus nya ya Itu salah satunya silahkan nanti teman-teman ketika di download Dilihat fiturnya pelan-pelan Memang kalau kadang-kala memang melihat aplikasi baru itu Kok ribet sih, kok sulit, sebenarnya tidak Dibuka saja satu persatu Tetapi ketika nanti waktu pertama kali login Itu silahkan verifikasi ataupun mendaftarkan dengan menggunakan NIC NIC KTP ya Nanti menggunakan, ketika sudah terverifikasi operator kami Panjirin bisa menggunakan, kaitan dengan satu misalnya Setelah layanan dijelas tadi itu ada keterangan pemilikan sedang motor Ada keterangan penghasilan Ada keterangan miskin Keterangan tidak mampu Keterangan tidak memiliki rumah Keterangan beda identitas Setelah keterangan OT Pengantar SKCK yang mau ke Polres Ataupun beberapa SKCK pengantarnya kan butuh dari camat itu Nah itu cukup dengan disitu Kemudian domisi di lembaga Domisi di tempat tinggal Keterangan janda duda ada loh Disitu juga Ya kadang-kadang memang dibutuhkan ya Untuk menjenitas itu ya Intinya begini Mbak Ageng Tidak ada lagi masyarakat Ketika membutuhkan pelayanan-pelayanan yang 17 plus tadi itu Kenapa saya buatkan plus yang 17 Karena ada seluruh keterangan lain Custom Jadi ketika tidak ada template di 16 itu Itu ada satu custom Oh bisa ini untuk diisi untuk Keterangan ini dipergunakan untuk apa Itu bisa diketik oleh operator Dan ini operator desa Kuncinya di operator desa Sampai dengan operator kecamatan Pak Kades, Pak Camat Ketika ada masyarakat datang Tidak ada lagi alasan Oh Pak Kadesnya masih rapat di Jember Mohon maaf Besok balik lagi Oh Anu Pak Kadesnya masih mengadiri undangan ini Nanti ada Pak Camatnya tidak ada Tidak ada lagi Kapanpun Dimanapun Dan gratis Jadi ada 17 surat menyurat 17 plus surat menyurat Yang sudah bisa dilayani Dari 31 kecamatan Dan berapa desa Pak? 226 desa 22 kelurahan 248 Ini yang untuk satu aplikasi Satu fitur Belum OPD-OPD lainnya Ada lagi yang terbaru itu Dari Disnaker Jadi begini Jekopi ini kan menampung aplikasi-aplikasi tadi ya Untuk para OPD Untuk masyarakat Salah satunya Disnaker Disnaker itu ada EKPK Itu untuk pencari kartu kerja Cari kartu kerja Istilahnya apa ya zaman saya itu Kartu kuning Itu tidak usah lagi datang disana Cukup dengan Jekopi saja Mengasukkan email Nanti ada nick Terverifikasi Kita ngurus apa Bisa diunduh disitu Bisa di print disitu Jadi tanda tangannya ini Sudah elektronik Tidak bukan tanda tangan basa lagi Seperti sama OPD Betul Tanda tangannya sudah TTE Jadi dasar tadi itu Kita meletakkan dulu Penguatan kelembagaan TTE dulu semua Secara keseluruhan Dan Alhamdulillah Jember Sudah bisa dikatakan 99% ya Masih ada beberapa desa Yang tidak bisa lanjut Karena apa? Karena ada persoalan-persoalan mendasar Ini saya selalu monitor itu Saya monitor dengan camatnya Mana desa yang kurang Mana yang tidak aktif Itu kita ketahuan Jadi langsung kita komunikasi Memang kita masih ada 15 titik bali desa Kantor desa yang blind spot ya Semula dari 125 Sekarang tinggal 15 Ini yang kita masih upaya Memang sangat berat ini medanya ini Ya memang Intinya masyarakat dapat mendapatkan Pelayanan kapanpun dimanapun Ya betul Jadi sambil tidur-tiduran Sebenarnya sekarang masyarakat sudah bisa Mendapatkan pelayanan dari pemerintah Seperti itu Pak Bobi ya Betul Pak Bobi dan aplikasi Jkopi ini sendiri Juga terintegrasi dengan UPD-UPD di Kabupaten Jember Ini cara kerjanya seperti apa sih Pak? Misalnya kita ambil contoh Pengurusan admin Duk misal Jadi gini Di sana tadi kan ada Surat keterangan kena lahir ya Misal pakai HP nih Mbak Aging nih ya Saya mau ngurus Pak Ini saya Kenapa kok pakai Surat keterangan kena lahir Ini saya butuh buru-buru Pak Anak saya buru-buru Terus Saya belum ngurus aktenya Katanya ngurus akte itu lama Pak Kan gitu ya Akte kelahiran kata yang lama Ketika Mbak Aging sudah ngurus itu Dengan terluar surat itu ya Melalui desa Camat keluar Ini bisa digunakan Ini bisa digunakan Misal daftar untuk sekolah ya Ini sudah langsung terkoneksi dengan aplikasinya Dengan yang dari sepunduk Pak Aging gak selagi input lagi ke sana Ini sudah ada proses akte kelahiran Nanti tahu-tahu akte kelahiran itu jadi Dan dikirimkan di kecamatan masing-masing Oleh operator ataupun Oleh petugas yang ada di sana Nanti akan di informasikan pada penduduk itu Pada masyarakat Dan yang penting adalah gratis ya Ini gak ada pungutan Jadi gratis kita Jadi sebenarnya acara ini mungkin untuk menghindari masyarakat dari yang namanya pungli Pak Ya memang kadangkala ya ada semacam itu Menfaatkan kesulitan-kesulitan orang Ayo Pak tak bantu Pak Ini ujung-ujungnya Wah dan tidak sedikit ya Sekarang ini Mbak Aging saya juga informasikan Ada yang terang-terangan di akun medsos Ya kalau pernah baca ya Butuh ini, ini, ini Hubungi nomor sekian Itu yang kita berantas Itu calur itu Itu calur Dan yang terpenting Ketika tadi itu ngurusi Kena lahir dengan keluar akte nantinya Itu langsung terintegrasi dengan data kependudukan kita Artinya Kecamat data kecamatan ini Penduduk ini ada tambahan Pindah bagaimana Juga gitu Akan mengurangi kecamatan yang lain Jadi langsung real time Mbak Muter terus Database nya ada di putaran server kami Baik ini informasi yang menarik sekali Pak Bobi Di aplikasi JKP ini Banyak sekali kategori-kategori di sana Untuk pelayanan masyarakat Nanti Tingkat kunjungan yang paling banyak Ini apa sih Pak Namun jangan dijawab dulu Pak Bobi Kita harus jeda sejenak Pemirsa kita harus jeda sejenak Program Dialog akan kembali Setelah jeda berikut ini Selamat menikmati Terima kasih